Memangnya kalau kamu punya placement Saturn the 5th house, ketika kamu mengalami transit Saturn return, kamu bisa jadi jomblo, atau gak punya pasangan, atau gak bisa bahagia. Kita coba cari tau yuk faktanya gimana. Dan apa yang akan terjadi kalau teman-teman yang punya placement Saturn the 5th house sedang mengalami fase Saturn return. Welcome, welcome to the journey of studying in-depth astrology with Dalation Priestess. Selamat datang teman-teman semuanya. Selamat bergabung untuk kita sama-sama belajar, memahami, mengenali, dan menggali lebih dalam lagi tentang astrologi dengan Dalation Priestess. Di konten-konten yang akan aku bagikan ke depannya, termasuk apa yang akan kalian dengarkan kali ini, aku akan membantu dan membagikan sedikit banyak informasi yang aku tahu tentang astrologi. Kita akan seru-seruan bareng di sini. So, stay tuned. Jangan lupa untuk subscribe, dan like. Kalian bisa sebarkan video-video yang aku bagikan, entah khusus membership ini, atau video-video yang gratis, video-video yang memang untuk publik, ke siapapun kenalan kamu yang kamu rasa perlu mendengarkan atau mendapatkan informasi dari konten-kontennya Dalation Priestess. Kita juga bisa connect di Instagram dan di TikTok. So, let's just meet on those platforms too. Kita ketemu di sana juga ya. Kali ini kita mau belajar tentang apa ya? Buat teman-teman yang punya placement Saturn The Fifth Task, sangat mungkin kalian bertumbuh di lingkungan yang membuatmu merasa kesulitan untuk merasakan kenikmatan hidup, atau pleasure. Dan hal-hal yang kamu pikir bisa membuat kamu merasa lebih bahagia, lebih damai, lebih nyaman dalam hidup. Ini bisa juga mencakup dating, atau hubungan, relationship, atau hobi, passion, dan lain sebagainya. Mungkin kamu bisa merasakan sebelumnya kamu kesulitan untuk menemukan makna bahagia. Dan dalam periode transit ini, kamu juga dalam tanda kutip sedang diuji, atau didisiplinkan, supaya semesta tuh ngecek makna bahagia, makna hobi, makna romance, makna hubungan, makna passion, bagaimana cara kamu menghargai dirimu sendiri, Apa makna rasa percaya diri, bagaimana caramu bisa membuat dirimu merasa bahagia, utuh, spesial, dan ya bagaimana caramu ingin menunjukkan kalau kamu tuh berhak untuk menjadi percaya diri, berhak untuk menjadi kreatif. Nah, area-area aspek hidup seperti itu akan diuji agar kamu bisa mengevaluasi ulang semua itu. In a good way, dalam cara yang berbeda-beda, how your Saturn return may happen, itu berbeda-beda, tergantung sign-nya apa ya, walaupun sama-sama di 5th house, dan tergantung degree atau derajatnya. Mungkin transit Saturn return di 5th house ini juga bisa memaksamu dalam cara apapun dan dalam skala apapun untuk mengevaluasi. Bagaimana caramu ingin membuat dirimu sendiri bahagia, apa hal-hal, situasi, atau pikiran, pemikiran, mindset, pola pikir, apapun lah yang kamu sadar, mereka udah gak bisa buat kamu bahagia lagi. Mereka sudah tidak selaras lagi dengan higher self kamu, highest good kamu, kebutuhan kamu, dan versi dirimu yang baru itu pasti menginginkan hubungan yang lebih sehat. Hobi yang lebih produktif mungkin, atau gairah-gairah dan keinginan yang memang bisa kamu capai, atau hal-hal yang lebih bisa memuaskan buat kamu, makna bahagia yang lebih sustainable buat kamu, dan sisi diri yang lebih kreatif. Atau sangat mungkin ya, kalau misalnya teman-teman yang punya placement Saturn 5th house sebelumnya, misalnya kamu gak tertarik untuk punya anak, atau gak tertarik untuk punya keturunan, atau vice versa. Periode transit Saturn 5th house, Saturn return di 5th house ini akan mengubah mindset kamu tentang semua hal ini. Kita ambil contoh, misalnya kalau dulu kamu suka gambling, atau kamu suka menyepelekan hubungan, kamu suka menyepelekan koneksi dengan orang lain, transit Saturn return di 5th house ini akan membuatmu jadi lebih bertanggung jawab, dan menyusun habit, lifestyle, mindset, pola pikir, dan makna bahagia yang lebih sehat, makna yang lebih cukup. Bagaimana caramu mendefinisikan kenikmatan, bagaimana caramu mendefinisikan rasa syukur dalam hidup, itu bisa berubah. Ibaratnya gini, aku bisa bilang Saturn itu adalah peran yang mendisiplinkan, tapi tidak akan menyengsarakan. Transit Saturn return ini mungkin bisa membuatmu menghadapi restriction, atau hambatan di aspek-aspek tertentu, yang nantinya itu akan mengubah lifestyle kamu, mengubah gaya hidup kamu, mengubah perspektif kamu. Mungkin ini juga ada kaitan dengan caramu mendefinisikan diri, mendefinisikan seksualitas kamu, mendefinisikan sisi kreatif kamu, public image kamu dalam cara apapun itu bisa setelahkan terasa terbatas. Tapi, transit ini nantinya akan mengajarkan kamu, apa yang sebetulnya buat dirimu itu berasa menarik. What's worthy of you? What's worthy from you? Apa yang berharga dari kamu? Apa yang membuatmu berharga? Dan apa yang membuatmu layak untuk dicintai oleh orang lain dan juga untuk dirimu sendiri? Itu suara kucing. Tapi fifth house itu juga ada kaitan dengan inner child. Sisi diri dalam dirimu. Transit Saturn return di fifth house ini, entah itu Saturn return yang pertama, kedua, atau ketiga, akan membuatmu lebih memperhatikan dirimu sendiri. Dan lebih sayang ke sisi dirimu sendiri. Lebih bisa mencintai, menerima, menghargai, bahkan mungkin mengampuni. Versi traumamu dari masa lalu, hal-hal apa yang sempat kamu malu atau kamu insecure dengan hal-hal itu. Ibaratnya seperti orang dewasa yang mau memeluk, memeluk, ya. Memeluk, merangkul, mencintai, anak kecil, versi dirinya sendiri dari masa lalu. Nah, transit Saturn return di fifth house ini akan membuatmu lebih memperhatikan, memvalidasi, mencintai, dan menerima dirimu secara utuh, semaksimal mungkin. Which is nice. Karena, walaupun ya, namanya Saturn mendisiplinkan. Aku juga sering bilang, perannya Saturnus itu perannya untuk mendisiplinkan kita, dan membantu kita memilih dan memilih menyeleksi mana yang betul-betul berharga dan mana yang tidak. Transit ini akan membuat kita bukan hanya mendewasa, bukan hanya membuat kalian mendewasa, tapi juga akan membantu kalian memaknai. Bagaimana caramu bertumbuh menjadi pribadi yang betul-betul percaya diri, secara sejati, percaya diri secara otentik. Dan kamu bisa menghargai sisi kreatif kamu, keunikan kamu, bakat kamu, talenta kamu, dari dalam. Bukan hanya karena kamu mengejar entah pujian atau validasi dari orang lain. This is nice, this is nice. Ya, aku punya beberapa kenalan yang punya placement Saturn di Vestasi. Dan setelah mereka Saturn return-nya, terutama Saturn return yang pertama, setelah mereka di atas umur 28 sampai 32 tahun, mereka jadi lebih ekspresif, mereka jadi lebih nothing tulus lah. Mereka jadi lebih berani buat speak up, berani untuk menunjukkan sisi diri mereka yang kreatif, berani coba hobi-hobi baru, berani lebih menunjukkan sisi sexuality-nya, sensuality-nya juga. They are able to be themselves no matter what. Nothing tulus sih. Well, aku rasa ini semua yang bisa aku sampaikan dan bagikan kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman dalam cara apapun. Jangan lupa untuk like kalau kamu rasa pesannya resonate, dan silahkan bagikan video ini ke siapapun kenalan kamu, yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Delision Priestess. Follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter, supaya kita juga bisa terus run bareng di platform lain. Bye-bye. Sampai kita ketemu lagi dalam kesempatan. God bless. I love you guys so much.